Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Saat ini itu sistem angka kredit sudah diubah Dijadikan lebih sederhana Berdasarkan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 Nah di peraturan BKN ini itu sebenarnya tidak hanya membahas tentang angka kredit Namun yang saya pandang sangat penting ini adalah tentang angka kredit Bagaimanapun juga pejabat fungsional itu selalu terkait dengan angka kredit Kita akan membahas tentang konversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi Namun sebelum saya bahas tentang konversi itu Langkah baiknya saya jelaskan dulu seperti apa sistem angka kredit yang baru Saya sudah membuatkan tabel seperti ini ya Ini adalah jabatan fungsional keahlian Jadi jabatan fungsional ada dua macam keahlian dan keterampilan Sekarang yang saya bakas adalah jabatan fungsional keahlian Di mana jabatan fungsional keahlian itu dimulai dari golongan 3A Dengan angka kredit 0 Jadi ini bedanya salah satunya ini bahwa angka kredit di golongan 3A itu dimulai dari 0 Kalau yang aturan lama itu dimulai dari 100 Nah ketika naik golongan dari 3A ke 3B ini dibutuhkan angka kredit 50 minimal Dari 3B ke 3C dibutuhkan angka kredit juga minimal 50 Jadi nanti ketika menuju ke 3C nanti terkumpul minimal itu adalah 100 Nah ketika menjadi angka kreditnya ini menjadi 100 Maka itu yang disebut dengan alih jenjang atau naik jabatan fungsionalnya yang semula Dari ahli pertama menjadi ahli muda Jadi saya ulang lagi dari 3A ke 3B ini butuh 50 minimal Kemudian dari 3B ke 3C butuh 50 sehingga nanti terkumpul 100 Nah begitu nanti 100 maka menjadi ahli muda yang sebelumnya adalah ahli pertama Nah ketika sudah alih jenjang ahli pertama menjadi ahli muda Maka nanti golongan 3C nya nanti di reset Di nolkan ya dimulai dari 0 Jadi kayak Pertamina gitu ya dimulai dari 0 Nah nanti begitu mau dari 3C ke 3D ini dibutuhkan angka kredit minimal 100 Kemudian 3C ke 3D ke 4A dibutuhkan juga 100 Jadi nanti terkumpul minimal itu 200 untuk menuju alih jenjang ahli matia Jadi ahli muda ke ahli matia ini dibutuhkan angka kredit 200 yang terakumulasi dari 100 dan 100 Jadi nanti sudah terkumpul 200 maka alih jenjang atau naik jenjang menjadi ahli matia Begitu menjadi ahli matia maka di nolkan lagi Selalu ketika alih jenjang atau naik jenjang maka di nolkan lagi Oke berarti sekarang golongan 4A menjadi 0 lagi Nah dari 4A menuju ke 4B ini dibutuhkan minimal angka kredit 150 4B ke 4C juga sama 150 4C ke 4D sama 150 Maka nanti terkumpul akumulasi 450 Untuk alih jenjang menuju jabatan ahli utama Nah begitu ahli utama sudah didapat maka di nolkan lagi Jadi 4D nanti menjadi 0 Maka nanti menuju ke 4C ini dimulai dari 0 Maaf menuju ke 4E ini dimulai dari 0 Berapa angka kredit yang dikumpulkan yaitu 200 Nah ini gambaran sekilas tentang sistem baru angka kredit Nah AK per tahun 12,5 12,5 25 37,5 50 Angka PKB alih jenjang 0 612 Ini silakan dipelajari pada video saya terdahulu ya Nanti silakan dicari video saya terdahulu tentang sistem angka kredit yang baru Nah berikutnya saya jelaskan bagaimana mengkonversi sistem angka kredit yang lama menjadi sistem angka kredit yang baru yang seperti ini Bagaimanapun nanti sebelum kita naik pangkat atau naik alih jenjang Maka konversi dulu Paknya model lama ke model baru Model lama disebut konvensional Model baru disebut pak integrasi Baiklah saya contohkan integrasi Menjadi angka kredit lama atau konvensional menjadi angka kredit baru yang disebut dengan angka kredit integrasi Saya contohkan punya saya di mana punya saya ini adalah pak golongan 4C Nah untuk mengkonversi ini ada tabel yang diperlukan Yaitu tabel yang ada di peraturan BKN nomor 11 tahun 2020 seperti ini Ya disini ada nilai dasar Ya nilai dasar Nah nilai dasar ini nanti dipakai sebagai pengurang Misal nanti kalau golongan 3A nanti dikurangi 100 Golongan 3B dikurangi 100 Golongan 3C dikurangi 200 Golongan 3D dikurangi 200 Nah saya punya pak ini golongan 4C Maka dikurangi 400 Nah itu kuncinya dulu ya Jadi pahami dulu nilai dasar Masing-masing golongan itu punya nilai dasar masing-masing Nah untuk 4C ini nilai dasarnya adalah 400 Nanti maka dikurangi 400 Oke sebelum dikurangi 400 Saya jelaskan dulu pak saya golongan 4C Nah ini saya singgirkan dulu ya Nah pak saya ini golongan 4C ya Nah ini pendidikan Perhatikan ini ya pendidikan ini nilainya 100 Ini yang lama Yang lama nilainya 100 Yang baru tidak ada Kemudian pembelajaran ini 488 sekian Yang baru dapat 89, sekian Di total 573, sekian Nah pengembangan diri ini ada 3 Eh sorry Pengembangan keprofesien berkelanjutan Ini ada pengembangan dari PKB ini ada 3 Pengembangan diri yang lama 35 Publikasi ilmiah 12,4 Kemudian karya inovasi 2 ya Ketiganya ini di jumlah Yaitu 35 Yaitu 35 12,4 Kemudian 2 Ini di jumlah nanti itu menjadi Angka kredit Pengembangan profesi Nah sekarang Perhatikan yang Yang format ini Nah format ini saya ambil dari Peraturan BKN ya Tadi pendidikan 100 Kemudian pembelajaran 484, sekian Nah pengembangan profesi ini 49,4 Ini digabung dari Pengembangan diri Publikasi ilmiah Dan karya inovasi Menjadi 49,4 Nah kemudian 100 ditambah 484, sekian Ditambah 49, sekian Menjadi 633,689 Nah kemudian yang baru Ini juga tinggal Ngambil dari sini ya Yang baru ini 89, sekian Nah ini di jumlah lagi Pengembangan dirinya Sama publikasi ilmiah 4 tambah 17, 21 ya Ini taruh di Sini 21 Nah kemudian Di jumlah Yang lama adalah 49,9 Ditambah yang baru 21 ya Ini untuk pengembangan profesi Menjadi 70,4 Nah ini yang belum dipahami ya Jadi 70,4 ini sebenarnya adalah PKB keseluruhan Dari yang lama Yang lama berarti 4B nya kan Dan yang baru 4B nya 49 Yang baru 21 Ditotal Dari yang baru Dan yang lama Ditotal menjadi 70,4 Dan PKB ini Itu terdiri dari Publikasi ilmiah Nah pengembangan diri Dan PKB Digabung menjadi Satu ya Jadi digabung Tiga komponen Digabung lama ya Dan yang baru Menjadi 70,4 Nah Sehingga Nanti ditotal Menjadi 770,259 Sama Perhatikan 770,259 Nah Unsur penunjangnya Ini juga diambil dari sini 23,320 Kemudian penunjangnya Yang baru Tiga Kemudian 23 ditambah 32 Menjadi 26,2 Ya ini Jadi Seperti ini Nah setelah itu Maka kita Menuju ke Rumus kedua 770 Ini nanti 770,259 Cukup Dikurangi 400 Perhatikan ini Karena ini 4C Dikurangi Eh Karena Sorry Nilai dasar ya Nilai dasar yang ini Nah Nilai dasar Dikurangi 400 Ini 4C Nah Menuju ke S2 Maka Sekarang kita Tinggal Ngurangi 400 770,259 Dikurangi 400 Menjadi 370,259 Nah Inilah Pak baru kita Sekarang yang semula 770, Sekian Menjadi 370,259 Nah Nanti ini Akan dirinci lagi Mana yang untuk Tugas pokok Mana untuk yang Pengembangan Profesi Sekarang kita masuk ke Rumus yang ketiga Nah Rumus yang ketiga Seperti ini ya Nah Seperti ini Perhatikan Tadi Yang pendidikan itu 100 Kemudian Tugas pokok Dalam ini adalah Pembelajaran 573,539 Ini digabung Menjadi Namanya Tugas jabatan Yaitu 299,59 Ini setelah Dikurangi Dengan Pengembangan Profesi Oke Saya ulang ya Intinya begini Tadi itu kan Pak kita Menjadi 370,259 Ini Dikurangi Dulu Angka Kredit Pengembangan Profesi Yaitu 70,4 Perhatikan Tadi 70,4 Nah Setelah 370,259 Dikurangi 70,4 Ini menjadi 299,859 Ini disebut Tugas jabatan Jadi 370,259 Itu Dibagi 2 Pengembangan Profesi Yaitu 70,4 Sisanya Ini menjadi Tugas jabatan 299,859 Nah Nah Setelah itu Angka Kredit Yang baru Yang terdiri Dari Tugas jabatan Dan unsur Pengembangan Profesi Yang totalnya 370 Dimuat Pada Format Seperti ini Nanti ini Paknya Seperti ini Tidak 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 Model lama lagi Disini Ada Romawi 2 Ada Romawi 3 Perhatikan Ini 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 ada Romawi 2 Romawi 3 Romawi 2 Ini Isi paknya Nah Romawi 3 Ini Rekomendasi Sepertilah Kayak Pak Model lama Rekomendasi Nah Disini Angka Romawi 1 Ini Ada Data Data Dari Pegawai Tetapi Ini Tidak Satu Tulis Formanya Tidak Lengkap Data Romawi 1 Ini Data Dari Pegawai Yang Dikonversi Kemudian Romawi 2 Ini Angka Kreditnya Dan Yang Romawi 3 Ini Adalah Rekomendasinya Nah Tadi Yang Yang Jabatan Tugas Pokok Tugas Jabatan 2 Ratu 9 Ya Ditaruh Di Sini Ya Jadi Angka Kredit Dasar Yang Diberikan Ini Yang Baru 0 Kota Kosong Angka Kredit yang Diperoleh Dari Pengalaman Masih Tidak Ada Kemudian Angka Kredit yang Diperoleh Dari Tugas Jabatan Ini Menjadi 299,859 Kemudian Yang Angka Kredit Yang Diperoleh Dari Pengalaman Profesi 70,4 Ya Kemudian Jumlah Ya Sama Karena Ini Yang Lama Kan Masih Dianggap Kosong Kan Ya Berarti Ini Sama Semua Kemudian Totalnya Adalah 370,259 Yang Jumlahnya Juga Sama Karena Ini Masih Kosong Yang Lama Nah Kemudian Disini Ada Keterangan Ya Angka Kredit Yang Harus Dipenuhi Untuk Kenaikan Pangkat Atau Jenjang Artinya Menuju Ke Guru Utama Itu Yang Dibutuhkan Adalah 450 750 Maka Kurangnya Ada Disini 79,741 Ini Juga Sama Karena Ini Yang Ini Di Yang Lama Kan Masih Kosong Ya Kemudian Angka Kredit Yang Untuk Untuk Kenaikan Jenjang Yang Peralian Untuk Peralian Itu Kan Harus Mengumpulkan Angka Kredit PKB Ini Minimal 2012 Tetapi Sudah Sudah Terpenuhi Ini 70,4 Karena Minimal 12 Otomatis Ini Untuk Keempat D Tidak Perlu Lagi Mengumpulkan Angka Kredit Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Dapat Dipahami Kalau Memang Masih Belum Dipahami Silahkan Komentar Di Kolom Bawah Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh